Oke Sob, selamat pagi, siang, sore dan malam. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, saya akan sharing tentang bagaimana cara backup database pada Microsoft SQL Server. SQL Server yang saya gunakan adalah Microsoft SQL Server 2008. Tapi sebelumnya, jika sobat berkenan, bagi yang belum tekan tombol subscribe, harap ditekan dulu ya. Oke, mari kita mulai. Nah, terutama kita buka dulu SQL Server 2008-nya. Kita connect. Kemudian kita masuk ke database. Nah, untuk membackup database, sebenarnya sangat mudah. Kita tinggal klik kanan aja database mana yang akan kita backup. Klik kanan, kemudian test. Kemudian kita klik backup. Nah, dari sini di tab general. Kita hapus aja dulu. Nah, kita masukkan ke alamat mana yang akan kita backup. Nah, untuk mempermudah, kita backup saja di D. Kemudian kita namalkan. nama backup-nya adalah contoh backup. Backup. Nah, dia extension-nya itu belakangnya ialah BAK. Oke, kemudian kita OK. Oke, nanti akan tersimpan di contoh backup tersebut. Nah, untuk option source-nya, kita menggunakan database. dbclinic real, tipe-tipe full. Nah, kemudian di sini kita option. Nah, ini kita bentuknya happen aja. Kemudian di sini, apabila database terlalu besar, kita bisa menggunakan kompress backup. Bedanya apa sih antara use default sama kompress backup? Sebenarnya, kalau untuk secara database itu tidak ada. Hanya saja nanti bentuknya ketika kompress backup, itu database-nya akan lebih kecil daripada database yang media yang sebenarnya. Jadi, itu sebenarnya mengefektifkan kita dalam media penyimpanan. Kemudian, kita langsung saja pencet OK. Sekarang kita tunggu. Nah, antara kompress sama default itu, kalau hasilnya sama aja sih. Jadi, tidak ada bedanya juga. Nah, saya lebih referensi ke kompress backup. Nah, kebetulan untuk komputer ini saya menggunakan harddisk SSD. Jadi, untuk backup-nya itu lebih cepat. Kita tunggu sampai 100%. Oke, setelah selesai, kita tunggu sampai 100%. Oke, setelah selesai, kita tunggu sampai 100%. Nah, sekarang kita lihat. Kita taruh di D. Di D itu contoh backup. Nah, dia besarannya ialah 2,700. Sedangkan file aslinya itu, kalau misalkan kita ekstrasi, nanti dia akan menjadi sebesar sql server. Di sini, bisa jadi sini, di tengah-tengah. Eh, bukan di 80. Bukan di sini. nsql datang. Nah, ini dia, aslinya itu ialah 14GB. Jadi, dikompress hingga menjadi 2,7GB. Itu menggunakan kompress database. Tapi, bila menggunakan use default setting, itu tetap akan menjadi 14GB. Jadi, lebih baik ketika membackup database, gunakan yang metode atau opsi kompress database. Oke, sekian dulu, sobat. Di video berikutnya, saya akan mencoba untuk sharing tentang bagaimana untuk merestore-nya. Oke. Terima kasih atas waktunya, sedi-sharing kali ini. Jangan lupa tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih telah berbagi kebaikan. Akan menempatkan kebaikan. Insya Allah. Amin. Wassalamualaikum. And see you. Terima kasih telah menonton.